Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi di channel Muslim Creator Class Saya Izan Sadida, di video kali ini kita akan membahas mengenai tips bagaimana cara cepat untuk bikin desainer happy atau bahagia Nah ini juga merupakan salah satu, sebenarnya ini bisa kita katakan hal yang lucu atau hal yang menarik ya Karena ketika kita meng-hire atau bekerja sama dengan seorang desainer, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan, yang dapat kita terapkan untuk bisa membuat situasi lebih enjoy, lebih nyaman Dan khususnya membuat desainer yang bekerja dengan kita tersebut menjadi happy dan lebih enjoy dalam pekerjaannya Beberapa hal ini penting banget buat kita ketahui bersama karena ini akan sangat mempengaruhi dalam setiap kerjasama, kontrak atau projek-projek kita bersama desainer yang kita hire Pertama, kalau kita bekerja sama dengan seorang desainer, kita meng-hire atau kita mencari jasa desainer gitu ya Nah kalau teman-teman mampu silahkan teman-teman memberikan fee di atas harga yang ditetapkan Karena bagi saya pribadi ya khususnya, saya termasuk yang tidak setuju dengan adanya harga teman Kan katanya kalau ada harga teman itu harga yang di bawah, harga yang ditetapkan ya kan Harga teman dong, nah itu artinya harga yang dimurahin, sebisa mungkin kita murahin harganya Kita minta dia untuk memurahin harganya Nah kalau saya pribadi, saya termasuk orang yang tidak melakukan itu Karena itu sama saja kita menghargai murah desainer ini gitu loh Seharusnya justru teman itu adalah teman yang kita hargai lebih mahal Jadi teman yang baik adalah teman yang menaikkan harga Atau kita melebihkan harga kepada teman-teman kita sendiri gitu ya Jadi begitu juga dengan desainer, kalau memang kita selalu minta harga murah Itu akan membuat kualitas desainer tersebut menjadi turun Dan tentunya ada persepsi-persepsi lain yang ditimbulkan Jadi ini penting banget buat teman-teman ketahui Ini kalau bisa ya, kalau nggak bisa pun sebenarnya nggak ada masalah Tapi kalau teman-teman ingin sedikit berbuat baik Teman-teman bisa melebihkan fee-nya di atas harga yang telah ditetapkan Yang kedua, teman-teman silahkan memberikan waktu yang cukup untuk mengerjakan kerjaannya Jadi terkadang desainer ini kan merupakan sebuah profesi yang memang butuh berpikir kreatif Butuh waktu untuk bisa menggarap kerjaannya dari A sampai Z gitu ya Dan bagaimana caranya pekerjaannya itu harus maksimal Nah terkadang hasil kerja yang kita dapatkan di akhir itu nggak maksimal Karena kita nggak memberikan waktu yang cukup Kita selalu ngasih deadline yang sangat cepat gitu Nah itu juga penting banget untuk kita ketahui Karena kalau kita pengen hasil yang bagus Kita juga harus menyesuaikan dengan kemampuan desainernya Kalau memang desainer tersebut menyanggupi Mengerjakan ini dalam waktu satu minggu Ya teman-teman harus memaklumi dan teman-teman harus percaya gitu Kadang-kadang ada rasa tidak saling percaya Yang mengakibatkan ketidaksinkronan antara persepsi klien dan desainer Yang ketiga adalah tidak mengajukan revisi setelah proyek selesai Terutama revisi mayor Nah ini penting banget ya teman-teman Jadi setiap proyek biasanya itu ada beberapa aturan revisi Dan setiap desainer atau setiap content creator itu berbeda-beda Setiap agensi pun juga berbeda-beda Batas revisinya berapa kemudian revisi mayor diperbolehkan atau enggak Revisi minor maksimal berapa dan sebagainya Nah jadi teman-teman baiknya tidak terlalu banyak memberikan revisi Sebisa mungkin teman-teman maksimalkan di awal Teman-teman nge-brief desainer tersebut dengan sangat baik Dengan sangat maksimal pol-polan Jangan setengah-setengah nge-briefnya Karena itu akan sangat mempengaruhi setiap pekerjaan dari desainer tersebut Jangan sampai setelah kita sampaikan IBCDE Dan di tengah-tengah atau bahkan sudah mau selesai Kita malah merubah lagi konsepnya yang berkaitan dengan revisi mayor ini Jadi ini sangat penting buat teman-teman ketahui Kemudian selanjutnya Setelah teman-teman menggunakan jasa seorang desainer Dan hasilnya bagus Teman-teman bisa ngerekomendasiin ke teman-teman yang lain Agar menggunakan jasa mereka Jadi ini juga sebagai perbuatan kita untuk membranding teman-teman desainer ini Untuk memasarkan jasa teman-teman desainer ini Kalau memang jasanya bagus Pekerjaannya bagus Proses kerjanya juga Kita cocok dengan desainer tersebut Yang tidak ada salahnya teman-teman bantu untuk Memperluas relasi dari desainer ini Untuk menaikkan branding dan marketing dari personal brand yang sudah dibangun oleh desainer ini Jadi teman-teman bisa maksimalkan di situ Dan mudah-mudahan Itu juga akan kembali lagi ke teman-teman Jika teman-teman memudahkan urusan orang lain Baik teman-teman Semoga bermanfaat Terima kasih banyak Semoga hal ini bisa kita terapkan Dan menjadi Bekal untuk kita Berbisnis Bekerja sama Dengan orang lain Termasuk dalam proyek-proyek yang akan kita buat nantinya Dan tentunya mudah-mudahan bisa menambah insight baru Untuk teman-teman desainer Teman-teman yang punya bisnis Maupun teman-teman konten kreator Terima kasih sudah menyaksikan video ini Jangan lupa like dan share ke teman-teman kamu Supaya yang lain juga dapatin manfaatnya Klik tombol subscribe dan tombol lonceng Untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Muslim Kreator Kelas Be kreatif and produktif